Hai nah ini baru bener nih nah cuci matanya sampai sebadah nih itu blueprint di table lama nih ah itu dia mau dicoba sebenarnya cuma kurang bahan nantilah sekalian ketemu anak-anak aku baru ngambil 300 berlian sih Oke kamu cek di sana ada 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 lockpick nggak kali dimana di kulkas di kulkas aku bawah sih obawah bawah ada ada 10 aku tadi buat tadi di bandar Gebang di bandar Gebang gimana agak jauh coba-coba kayaknya perlu alat untuk berangkasnya itu pakai ini ya ya minimal laptop laptop ada sih aku laptop yang biasa pake bisa sih itu kira-kira dikasih satu biji mereka berhasil ya mereka kan berlima nih berisi berlima dua sih minimal ya maksudnya satu kali aksi satu laptop gitu Oh cukup 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 lah cukup kecuali mereka gagal perlu dipertanyakan nah itu berarti tidak sesuai dengan apa yang mereka bilang gara-gara tadi aku udah telpon gila 30 30 sampai 40 menit ke depan lah aku kabarin lagi langsung aja kita nanti di kampus seperti biasa cuman kayaknya jangan di bawah deh agak denger aku agak pegel ngeliatnya kesalahan kemarin atau enggak di finewood-finewood theater yang tempat oh ya 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 oh boleh itu disitu was tuh lebih tertutup kita mau kasih kerjaan buat garaga duluan atau baru kita ke grup street kayaknya garaga deh soalnya dari kemarin mereka paling aktif dan membuktikan juga di depan mata lu kan dia mau sandra-sandra itu ini nyalinya oke sih langsung aja bawa empat lockpick sama dua laptop kayaknya dipisah-pisah aja nanti target mereka itu bukan so jago kita butuh duit kita nggak penting mereka kayak kami meratakan polisi gitu nggak penting gimana ketampilan mereka untuk selamat dari situ ya harusnya ya berarti di finewood ball it is di teater itu koordinat 6075 ya kira-kira telepon lu si Oman kalau mau jago-jago nanti gua nanti ada misi lain Oke kita ketemu di finewood ball tau kan finewood ball teater 606075 target besar terus pilih orang-orang terbaikmu lima orang yang siap mentalnya Oke setelah teman di sana hai 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 10 menit ya Oke Oke ini kita briefing dulu ya kali ya Oke jadi kalau mereka minta ini ini pun enggak ada pistolnya blablabla bilang ke mereka misi yang menunjukkan eksistensi mereka terus menunjukkan gagahnya mereka seperti yang mereka bilang itu bakal ada nanti Nah itu kita taruh di misi ngambil mobil itu aja kali ah oke baik udah jelas kabab soalnya prioritas kita sekarang itu buat nagih utang yang memang sudah cukup lama nih dan mekanismenya nanti hasil dari mereka kita akan ambil setengahnya seperti biasa dalam bentuk uang bersih oke dalam bentuk uang bersih dan sebagai feedbacknya ke mereka pistol yang sudah diberikan itu jadi hak milik mereka jika berhasil untuk nagih dan memberikan kita target tersebut setengah dari yang tadi yaitu uang bersih dan satu hal lagi karena dia sudah menyelesaikan misi-misi dari kita berarti kan jatuhnya kemarin kita bisnis sama mereka itu untuk menukarkan uang yang sekarang itu mencuri bukan mencuri menagih utang menagih utang yang ketiga kita sekaligus mencuci uang dari hasilnya tersebut langsung ya jadi kita langsung terima bersih ya Yes jadi gua rasa feedback terakhir untuk kita mereka adalah fasilitas sih kira-kira untuk fasilitas itu udah aman atau gimana untuk properti ya untuk fasilitas itu yang katanya mereka juga mencari tempat naungan kan Yes bisa sih diriku urus langsung nanti tinggal aku gandakan kuncinya nanti untuk mereka untuk kunci rumahnya dan nanti mungkin saya panggilkan mungkin mereka perlu berangkas mungkin ya saya panggilkan orang berangkas atau lemari nanti atau saya punya opsi kedua kali kita kasih feedback sekarang jangan fasilitas dulu tapi clue untuk crafting meja ormas ah itu lebih bagus ya opsinya ya lalu untuk fasilitas nanti kita akan sampaikan di misi selanjutnya itu yang ambil mobil itu gimana oke oke boleh menarik ya menarik menarik opsi yang menarik menarik oke beth ambil satu senjata beth aku ganti baju dulu kali ya oke ya aku kesana berarti ya eh 5 menit ganti bajunya dimana kemarin ah kemarin tadi kali itu bau pandang gua liat ini sambil ambil masing-masing satu kau udah beth oke bener ya iyo el si elsa elsi selah itu namanya masih ada si queen di dalam bisa aku masuk ke dalam oh iya ya harusnya ini wanita bawa satu-satu ya buat nyerahin ke tiap anggota satu terus nanti anggota yang lain satu gitu ya gue kayaknya harus bawa akad deh buat intimidasi boleh 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 untuk flexing sih flexing juga sih iya eh 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 nggak gitu nggak gitu tembak aja tembak pistol doang bang tembak yang lain oke tembak ke dalam bang let's go langsung sebentar 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 saya cuci dulu nih dibilang kacanya retak kali ya ya itu retak itu tuh kayak jamur di dalam itu loh kayaknya apek gitu tuh kamu sih mainnya nggak rapi berantakan kan udah kayak semprotan sekali main nah alhamdulillah ya gitu udah mobil kau disini kan bet yep nah oke kalian pakai masker nggak tidak usah apa itu masker bilangin nggak usah untuk garaga nggak usah ya ah ah eh 6075 sini-sini sakit badin kirain si pospoyongan ini kita kan kelihatan ini ada ada mana aja siapa lagi rosy rosy abang-abangan gua abang-abangan abang-abangan balap ya ya Lexin plus satu ya kayak next Oh marketing ya marketing marketing betul kemarin kemarin kan lu udah kenalan sama ini sekalian ya mumpung sebelum ngobrolin muslim kan kemarin lu udah kenalan sama Chloe sama Jessie kan nah ini dateng lagi nih satu namanya Nayu pokok Nayu pokok itu bagus yang pertama namanya Neko kenapa jadi pokok Nayu Nayu Oh peko memang peko-peko namanya iya itu ya wah parah banget nggak ada bajunya yang cewek kacau nah lagi di pesen enak aja bentar lagi kebetulan sinaya bisa enam tadi iya ini apa namanya kami mau ngasih kerjaan seperti biasa ini kerjaan yang keberapa nih ke-10 juta ke ya segitulah ya segitulah kerjaan ini membuktikan bahwa kalian memang apa ya sesuai dengan apa yang yang kalian bicarakan pada kami kemarin yang katanya kalian siap dengan pekerjaan apapun itu walaupun itu memang menyangkut kriminal atau apa namanya berhadapan dengan kepolisian pun sekalipun ataupun ya seperti yang kalian bilang kebaran lah kata kalian buat ya nah jadi gini nggak kelihatan jadi ada beberapa warung yang ada kata ini yang punya hutang pada kami dan sekitar ada tiga warung sekarang yang mulai mengendap hutangnya pada kami dan beberapa kali aku dan orang-orangku itu menagih ke sana itu mereka bertindak ofensif mereka seperti mengusir kita barang mereka yang punya hutang tapi mereka yang lebih galak terusnya kami ternyata galaknya kami menagih itu ternyata lebih galakan mereka ternyata orang tersebut yang punya warung itu terus sempat berapa kali kami menagih cuman tidak tidak ada namanya etiket baik mereka untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam pada saat itu untuk membangun warung dan merenovasi warung mereka itu dan akhirnya jangan terpaksa kalau saya ancam mereka kalau mereka tidak akan mengembalikan uang yang mereka pinjam panjang banget dalam waktu 1.54 jam itu terjadi pada kemarin kami aku akan mengirim beberapa orang ke sini untuk mengambilnya secara paksa dan dia bilang silahkan saja datang katanya saya tidak takut seperti itu karena mungkin dia pikir dia juga punya backup-an kepolisian kan untuk menjaga warung itu nah kebetulan polisinya lagi datang ya nah ini dia polisinya jadi kalian semua tertangkap disini karena oh bukan ternyata oh bukan ya teman kita ternyata keren juga ya lama ya kawan kita yang satu ini ya iya muter paleto dulu kayaknya dia kau jangan ke paleto jadi aku juga sudah bilang ke Mister Okto kalau ini tidak bisa dibiarkan lagi semakin lama orang-orang yang seperti itu akan semakin apa ya semakin melawan nanti ujungnya kalau kita tidak tidak menindaknya gitu jadi kami butuh orang untuk mengambil paksa uang yang ada di warung itu gimana pun caranya itu tapi yang jelas di warung itu uangnya memang disimpan di kasirnya dan diberangkas di belakang itu misalnya dia taruh yang kuperlukan hanya sekitar lima orang dari kalian lima orang yang yang mungkin misroman pilih yang misroman terpercaya kalau dia bisa melakukan hal itu dan untuk pemilik warungnya terserah lah kalian mau apakan lah ya mau kalian pukul kamu apa ya saya sudah tidak peduli soalnya soalnya tidak ada etikat baiknya pada kami soalnya pekerjaan ini eh nggak apa-apa tadi kan bangkali itu ngomong ada tiga warung ya nah itu kalau boleh tahu warung yang dimana aja mungkin yang tiga warung ini satu aja lu yang mau kukuh malah ini oh ya nice nice sekali baru mau ngomong gua ya itu ada yang di warung 4 dati dari si kota gua takut ya nggak kelihatan guys bareng kayaknya itu orang yang ada sedikit apa ya sedikit yang saya bilang tadi sedikit ofensif orangnya sedikit melawan waliong siapa itu saya tidak tahu namanya siapa waliong tau saya waliong waliong kata botak itu ya nanti pokoknya sedapetnya ya kita nggak tahu kan stoknya disana ada berakut nah dari kalian gimana nih ready siap kepentingan kalau dari kita sih siap cuman berarti bangkali ini cuman menyediakan alat-alatnya aja lah nah ini kita masuk ke teknisnya jadi untuk alat-alat karena ini awalan dan memang harusnya kami yang menagih tapi kami percayakan kepada kawan-kawan garaga alat-alat kami siapkan teknisnya itu ada dua lockpick dan satu laptop untuk hack bagian berangkasnya nah untuk pencongkelan awal saya sarankan pemegang pistol yang melakukannya nanti kami akan sediakan nah ini dia kami akan sediakan satu buah pistol untuk kalian pakai sisanya kalian bisa pakai senjata apapun bebas nah itu untuk menodong kasir karena biasanya kalau nggak megang pistol nih aneh-aneh kasirnya ya batu dia ya paham 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 ya biar dia tunduk aja dulu kan ya yes lalu setelah kalian berhasil congkel dengan lockpick tersebut langsung kalian masuk step kedua yaitu bobol berangkas karena dia pasti nggak mau ngasih kata sandinya nah setelah beres semua gua pengen kalian menyelamatkan uang bagaimanapun caranya karena uang tersebut yang ingin kami ambil mekanismenya kami cukup ngambil 50% tapi hanya uang bersihnya berarti kita tuker dulu sama uang bersih betul mekanismenya sama kayak kemarin berarti 50% kami ambil bersihnya dari total yang ada plus kalian dapet dari selisihnya dan juga pistol tersebut bisa kalian ambil boleh boleh itu buat kalian ada pertanyaan? ya boleh itu donat yang di warungnya boleh diambil-ambilin nggak? minum-minum makin ah justru kan tadi dia minta donat tadi dia minta donat itu bukti bahwa kalian nah itu bukti bahwa kalian sudah melakukan misinya karena donat disana rasanya beda aja ah you telling me ah yang gitu kan iya pertanyaan aku satu lagi boleh? ya boleh boleh untuk pistolnya itu apakah kita diberikan pistol hanya pistol tanpa peluru atau kalian berikan pelurunya juga? tanpa peluru oh tanpa peluru karena target dari misi ini bukan jago-jagoan tapi lebih ke tanggung jawab kekuatan buat jaga-jago aja kan takutnya gimana kayak kita lebih baik mempertanyakan disini kan oke oke tapi ini kita kasih tanpa peluru karena misinya memang bukan fokus disana akan ada lagi misi untuk yang lebih menarik oke oke boleh yaudah kalau gitu kita ambil tawarannya oke oke Elsa tolong kasih satu buah pistol ke gua aja alat ada di kau ya kali? ada di aku siapa yang memegang alatnya? buset wanginya mba itu yang memegang alatnya siapa nih? gak expect warna merah ya mba? gak expect gak expect buset wangi banget mba itu cepreng banget bangsa kita gak butuh Sandra kita gak butuh Sandra oh ini dia ya ah kalau gak butuh Sandra kita lihat dia nanti ya ya hati-hati aja itu ya soalnya kemarin denger-dengar ada yang mau di Sandra kawan gue nih hampir hampir siapa? kalian ini lupa ya yang dimana? garasi kota kalian ini kemarin kalian suruh turun saya mau di Sandra saja kan? nah nah itu dia nah ntar kita kan bekerja sama gimana jangan minjam hal yang tidak bisa dibinjam ya makanya jangan sampai Sandranya jangan jangan kayak gitu lagi gitu ya nah ini dia pahlawan kesiangan kita ih langsung aja sih Sandra pak yang ini ya nah yang ini aja itu kan abang-abangan gue gimana sih yaudah kalau gitu gue jeninya langsung cabut ya oke oke ya silahkan silahkan oke thank you semuanya ya ya silahkan silahkan yuk tempatnya gimbalnya saya bonding ya ya biar lurus kok gak mau sih ini gue tembak keluar nomor tuh ha? begitu kan masih kosong ini iya gue tembak tuh keluar bendereng ada nomornya itu lho kali iya 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 nah terus next kita mau kemana ini kita samperin si itulah group street lah ke group street lah oke let's go next ya topengnya nah nah ya biar hibis ya yang tadi mendingan sih ini yang ini gangster yang sebelumnya habis atau yang lainnya yang item polos gitu eh kalian dimana udah deket-deket mana itu kemana lagi deketnya kita sekarang ke Groove Street ya kita sih udah pake masker kita sih udah otw wah rame banget nih ya nunggu kita berhenti sini aja yo nah selamat malam oke 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 nggak briefing baru dapet gambar dari informanku bahwa Groove Street ini terlihat sudah ada lagi yang sering nongkrong disini tapi memakai baju seperti kalian kalian ada berapa orang kalau orang kurang lebih udah ada 15 dan beberapa sudah pergi mungkin ya sisa yang saya tahu dari informannya sisa kalian ya yang sering disini ya beberapa hari ini nah itu dan juga apakah perkalian yang tergangster disini masih aman kita doang so far so good smile like gangsta like money Cukup gitu ceritanya Nggak itu kebelet pipis Ibunya, kakaknya, bapaknya Enaknya Gue kira lagi fingering Sudah ditukar, bapak, katanya Udah Gawel lagi, bet Gawel, gawel Oh, dia nge-share lock Gara cep Skuatnya, kayaknya ditongkrongan mereka Yang di parkiran itu Stop, stop Bagus sekali, gaya tamannya Sepertinya sudah ada yang korupsi Gila ya Iya, nampaknya sudah ada masalah internal ya Nilek sepertinya Iya, sepertinya masalah internal Ini sudah masalah internal kalau duit ya Gila di hotel, hotel parah Ngitungnya enggak gitu dong Enggak, uang yang tidak berserinya berapa Kita 50% ya, udah gitu aja, simple Tuh, kan gitu Kesempatan kemarin dari won tidak berserinya dia ngaminnya setengahnya Ya kan kalian lihat harusnya berapa jumlahnya Yang ambil satu doang Iya, siapa Ini, Bang Mandir yang ambil Berapa? 500 Ya, eh 4, 3, berapa? Ih, gue blok kancing nih, Oman Astaga, itu udah pakai SMPOA, Pao Udah usik, usik banget Gue jelasin ya, ini dari awal ya Aku bisa pakai kalkulator Gue ngambil nih Ini wanita lebih cocok uang Ya kan, gue ngambil Uang dari, ini aja deh, kita ngomongin uang dari si warungnya dulu deh Warung itu gue ngambil yang pertama cepek Ya kan Eh, ini urusan kita, Bang Kita dulu Biar ini dulu deh Kan cepek nih, ya kan Terus ditambah dari yang gede 400 Kan jadi 500 Nah itu, udah jelas itu Nah, 500 itu kan dicuci berkurang Iya, kemarin itu dia Kesepakatannya gini nih, Bang Nih, dengerin nih, Bang ya Nah, nih, kemarin kesempatan sama mereka Uang tidak bersih itu kan, misalkan, anggapkan 500 Iya Nah, berarti setengahnya 2,5 Iya Nah, mereka ngambil uang bersihnya berarti 2,5 Betul Gitu Sisanya buat kalian Ini yang gak jelas tuh, gue apa lu sisanya harusnya Capek dong gue ya Pukulin aja yang ini Terus gitu Terus gitu Terus gitu Terus gitu Makanya, jadi gue ngasih ke mereka 2,5 Sisanya kita ambil gitu Plus satu senjata Iya Yang kalian ambil tadi Oh, ini gak dibalikin? Enggak, kalian ambil Iya, senjata tadi diambil Kalau berhasil gitu Oh, kita asik Gas Itu Ah, elah lu capek banget Ini gue kasih gitu Oh, jadi berantem gara-gara itu tadi Padahal kemarin jelas loh itu Ini jadi titik gue kasihnya ke siapa? Ke siapa? Ke siapa? Ke siapa? Oh, siapa? Ke 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 Elsa Elsa tuh yang kemana? Yang itu tuh, yang pake apa? Oh, yang ini Jadi, ini namanya Elsa Buka Ini kagak saya Lihat aja, dari bukanya aja Tidak keliatan namanya Suparno Tadi yang itu ngomongin Tadi yang itu ngomongin Tadi yang itu ngomongin Awas, 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 awas Ditikam itu awas Awas, awas, awas Dia deket-deket tuh lu Galak dia Tihati Gue bolongin balik Pusat Bang, Donald tuh gue minta tuh boleh gak bang? Tidak, 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 tidak Itu sama aja kayak minta spoiler kan Gak bisa, gak bisa Lu, lu gak liat dong Panjang banget lu, liat dong Tihati Santai, santai Santai Gua Aduh 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 Ya sudah, ya sudah Nanti aja bang ya Intinya saya puas dengan kinerja kalian Dan secepatnya kita akan langsung memberikan clue Ya, tiga detik dari kita udah pergilah abis ini Oke Kenapa gak sekarang monggul gitu? Takutnya nanti spoilernya banget ya Kita harus diskusikan dulu Gitu Ya udah deh Karena donatnya full ini ya Takutnya ntar full spoiler gitu Ya Oke Oke Paham lah ya Aman, aman, aman iya Oke gitu sahaja Nah Tinggal tunggu nanti Clue yang mau kita kasih ya Ya Ya, tapi asal kalian tau kalian tuh udah untung banget tau Dengan 50% tersebut Maafkan aku Tuan Sisanya banyak Tuan Ya Ya Silahkan 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 Ya, silahkan Nah ini sepertinya lagi nih bos Ayo Bos Bos Ya udah mbak Udah canggih, sudah menemukan dan sudah kelar dia mencucinya Oke Yuk, gawe lagi Ini gawe lagi Di mana kita mau ketemu Eh, nanti kita omongin setelah Di jalan aja ya Oh ya, oke Ayo, ayo Kali ini kita pakai masker ya Eh, kau di mana? Kami udah di tempat Gak ada masker Eh, gua merobat bentar Gimana tadi cara kalian menemukan clue tersebut? Oh, yang menemuin temen gua Si... Raky Gimbal Eh Mana dia? Eh Eh Temen yang bareng sama dia Dawn 1 Oh, kok bisa? Kecelakaan Gak apa Oh, gua kira diserang sama orangan ya Oh, engga Oh, engga Pasti rekan yang kecelakaan bareng dia ya Kayaknya lemes juga nih dia Engga, engga Seks telah kandiri tadi Oh, udah Lebih ketunggal ya Terus gimana kalian bisa insting kalian mendapatkan itu? Dari si Gimbal itu? Nah, tadi gua 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 kan yang bawa Duitnya Iya Gua disuruh Ditunggu Di tempat tongkrongan gue Sama yang lain juga nih Nah, mereka berdua yang nyari itu Soalnya takutnya Kalo nyari bareng-bareng Duitnya Bisa dicurigain Atau kena dibegal gitu Gak apa Gak apa Iya Nah, trusnya tiba Mereka udah ngabarin gua Katanya udah temu Langsung disuruh kesana Udah Kesini dulu aja ya Megang bit lu kan Mungkin Insting Si Gimbal tuh kuat mungkin Dia nyum-nyum Bebauan yang tadi tuh Bebauan yang penis Ah iya betul Betul Oh bukan melihat ya justru ya Mengendus dia Bukan Dia mengendus dia sistemnya Uang merah Jadinya itu 12 ribu Betul? 12 ribu Tidak tau gak Pokoknya jadi 12 ribu Dari 20 ribu uang merah Totalnya berapa tadi? Kri-kri Berapa? 300 ribu Untuk total Menarik Iya Kok bisa ya? Dari 500 ribu Jadi 300 ribu ya Hmm Iya Betul Sepertinya itu Kalian ditipu ya Sama orang-orang aneh itu ya Kenapa tuh mas Seharusnya Kak Jika sedang Ramai ya Dari Mereka Harusnya lebih Mahal Oh Tapi tergantung itu Iya Bisa lebih Pak Ini pak Jadi tadi gue udah Tuker nih Ya Ya Ini uangnya gue kasih ke lu dulu Totalnya itu 300 ribu Dari 20 ribu Itu kepotong Jadi 12 ribu Kami hanya perlu 250 ribu aja 50% 250 ribu 10 ribu Ya Oke Boleh Triple 3 Saya kasih ya Ah Triple 3 Masih sopok itu tuh Ah Jaga 100 ribu Iya Jadi Pas lagi bapak tadi bilang Konek itu Saya sudah paham sebenarnya Saya memikirkan Melihat teman saya Yang satu tadi gibal itu Bayangkan Seperti apa Wujudnya Lu tadi bilangnya Ngendus lu tadi Ngendus 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 Gue Tadi mau melihat Gue pandangin Dia Si mau nilap deh Bentuk Informasi yang lainnya Apakah ada Oke Karena Kalian Apa namanya Berhasil menemukan tempat itu Dan Berhasil menukarkan uangnya Juga Dan Seperti Yang saya bilang tadi Saya akan memberikan sebuah informasi Selanjutnya Karena kalian sudah menyelesaikan tugas tadi Dan Informasi ini memang Lagi-lagi sebuah clue lagi Dari informasi saya Dia juga Mencari informasi itu kepada seseorang Yang ahli dalam hal seperti itu Dan Orang tersebut juga memberikan Sebuah clue juga ke dia Jadi Yang kami pengen hanya clue saja Sisanya tinggal kalian mencari Dan informasi ini adalah Tempat Dimana Kalian bisa Menumbuhkan atau menanam Sebuah bibit Yang saya dapatkan tadi sore Dari seseorang Coba bibitnya taruh sini Nih Bibitnya taruh sini deh Nah Saya taruh di Bagasi Bagasi Di atas motor ini ya Nah Kalian kenal dengan bibit itu Saya suka bagian yang ini Karena ini adalah efek dari THC Ini saya cari selama ini Dan bibit ini Baru saya temukan Kemaret Tadi sore Oleh seseorang Oleh seseorang Yang ahli dalam pertanian Ya Dan dia Gagal dilep Gagal dilep Memberikan sampel tersebut Pada saya Dan Cluenya berarti valid Karena Dua informan Dari orang yang saya temui Sama informan saya Itu sama Cluenya berarti itu valid Tinggal dicari saja tempatnya Angel West Untuk menanam sesuatu Pasti menggunakan Ya kalian harus Menggali Mencongkel dulu tanahnya Untuk ditaruh bibit Yang saya tadi Beri itu Basic bertani lah Aman sih harusnya Basic bertani lah itu Aman lah Berarti bibitnya Disini itu ditemukan Bukan dibeli ya Bibitnya itu ditemukan Nah Karena saya masih Harus mengkorek informasi Dari orang tersebut Ya Yang saya temui dari sore Mungkin dengan hari ini Saya bisa Mengkoreknya Hanya dengan Secara bebek ya Tapi kalau memang itu Nanti Kepepet Dia tidak memang Nanti Dia dapat dari mana Dan segala macam Saya akan Intimidasi Dia Dia memberitahunya Tapi itu mungkin Dari informasi selanjutnya Karena saya akan Cari tahu dulu Setidaknya Dia sudah memberikan Sample Jadi buru-buru nih Sekali ngomongnya Miko Thank you dari join ya Suatu bisnis Yang menarik Untuk Dijalankan ya Gue pengen Nanti Dari segi hasil Dan apa yang dihasilkan Lain-lainnya Kalian Informasikan ke kami Dengan Sejelas-jelasnya Setransparan mungkin Karena Itu akan berpengaruh Untuk misi selanjutnya Jika informasi Dari kalian Ternyata Kurang valid Karena di luar ini Jangan salah Kami pun Melakukan Research sendiri Nah Untuk menyocokkan Hal tersebut Dan Kalau memang Gak begitu jauh Hasilnya Oke lah Berarti Hal ini Bisa dipercayakan Ke kalian Untuk di depannya Untuk tadi Sorry Karena Clownya Beberapa kata Terkotong Boleh dijelaskan lagi Pak Kaleng? Ya betul Memang clownya Belum disebutkan ya Belum Memang belum Nah Bedanya Begini Rekan-rekan Untuk Biji ini Dia Memerlukan Sumber Tanah yang Sangat subur Berbeda dengan Padi atau tanaman lainnya Jadi Untuk tempat ini Sangat spesifik Tidak bisa sembarang tempat Apalagi Di ladang padi Ada yang ngedeket Wah Oh ini orang Orang kita Si pengintimidasi Si pengintimidasi Itu kelakuannya kan Nah Nah Tempat ini Ada satu clue yang bisa gua Kasih tau Aku Bukan Siapa-siapa Padi Ada di bawahku Aku bukan siapa-siapa Padi ada di bawahku Aku bukan siapa-siapa Catat 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 Tidak briefing Nampaknya Yang mencatat Nah itu dia Perlu diulang Udah udah Aku Bukan siapa-siapa Siapa-siapa Padi ada di bawahku Ya Jangan sampai tertukar itu Bisa Jadi hal yang sulit nanti Kalian temukan Hmm Patal nanti kali Oke Kalo begitu Sampai Tergitu ya Silahkan mencari itu Betulak ya Jangan lupa mengabari Kalian jika menemukan itu Siap Oke Oke Yes Yes Terima kasih juga ya Kerjasamanya nih Ya makasih kakak Makasih Oke Yang menerima pesan tadi Oman ya Ya betul Sudah diperhatikan ya itu Apa itu yang saya kirimkan tadi Fotonya Sebuah Udah bang Ini ada Apa nih Kinci-kinci Kinci Angin ya Hmm Nah itu Itu adalah sebuah klu yang tadi kami janjikan ya Klu tersebut Adalah Sesuatu yang Sangat 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 Bermanfaat untuk kalian Karena ada sesuatu di tempat itu Dan kalian bisa mengeceknya disitu Tapi untuk mengeceknya Kalian membutuhkan kunci untuk membuka kotak itu Dan kotak itu Ehm Hanya bisa dibuka oleh Atau menggunakan kunci Yang akan aku Berikan pada kalian Tapi kunci ini Sementara Hanya ada satu saja yang saya buat Dan itu mungkin aku berikan pada dirimu Oke 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 Ehm Setelah itu Kalian bisa mencarinya Dimana tempat itu Dan Kalian bisa mencoba Tengok ke Apa yang ada disitu Dan nanti Ehm Pasti akan Membuat kalian Berpikir Inilah yang kalian cari-cari selama ini mungkin ya Diplode 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 Cari Ya Kalian akan mencari uang Katanya Ya siapa tau Di situ ada uang Kami akan menjanjikan kekayaan Setelah kalian tahu Apa yang kalian dapet nanti Berarti kuncinya baru ada satu Kunci baru ada satu Ini aku berikan pada dirimu Ya Silahkan Cari Tempat itu Dan Gunakan kunci itu Jikalau kalian temukan sesuatu disitu Dan mungkin yang Hanya rumah nanti yang bisa Gunakannya itu kuncinya Oke Oke Terus Mungkin ada lagi Ehm Mungkin Nanti kalian akan tahu sendiri Kok Maksudnya 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 Dari kalian ada yang mau bisa mentahin aja Mungkin kalian ada butuh apa lagi gitu Sementara itu aja Oke Sudah Ini bener nih Gue bisa Ini udah sepet-sepet mata gue nih Udah sepet nih Kayaknya mata Ini Rahang udah capek nih Ya, kedengeran sih Mau gak capek nggak? Upp Langsung Upp Waktunya jam lumpuh Bop, biarkan Elsa yang pegel rahang, gas Kuat, harus kaya ganti Mari kita balik ke rumah dulu ya, dapaknya Ayo, ini gerah banget gue Ayo Terima kasih telah menonton